hai oke t123 Oke selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pagi ini saya mau mereview apa makaian dua bulan setengah teleskop jina yang lagi viral nih teleskop Yuben jadi apa apa aja gendalanya dan kelebihannya apa aja kita simak ya jadi kalau dari segi pelampilan dia nggak ada perubahan tetap masih bagus tergantung perawatan tergantung pemiliknya ya untuk radikal itu tetap solid tidak ada perubahan tidak ada yang pendor tidak ada yang loyo dan tetap solid masih tegas lurus dan angkanya pun enggak ada yang pudar dan bermasalah kalau dibilang tahan getar informasinya nah ini tahan getar dan untuk turet turetnya masih lancar karena masih usia dua bulan setengah ya lampu masih lancar turat kanan kiri masih lancar paraleknya juga masih lancar nah cuman kelemahannya dia cuman di sini kalau kita pakai sun height tutup ini longgar gitu loh cuman kalau kita nggak pakai sun height tutup lipnya ini dipasang di sini itu pres kencang presisi jadi untuk mengantisipasi biar nggak copot-copot dalamnya ini diameter lingkar dalamnya yang disini saya kasih karet gitu saya kasih karet saya pasang airnya kencang sebenarnya nah itu kelemahannya dan yang belakang juga seperti itu sama aja kelemahannya dia longgar ya antisipasinya sama kita 3 meter dalam sini ditutup lipnya kita kasih karet karet ban karet ban motor apa ban sepeda karet dalam ya nah kita pasang kita dorok ini kencang kencang banget nih kita pakai berburu kena kena goser goser kena badan kena apa-apa dia nggak nggak bakal copot kalau dulu masih sering copot nggak saya kasih kasih antisipasinya jadi overall untuk masalah produk juga ini selama saya pakai masih dua bulan setengah ini itu aman nggak ada gendala dan enaklah dipakai teriskop murah tapi kualitas lumayan artikel bagus sudah ada angkanya nah gitu lah mungkin nanti di pemakaian satu tahun atau satu tahun setengah saya upload lagi kalau belum laku ini ya saya pakai royal yang mudah itu baru kita aja ya teman-temanku semuanya selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh